Kan dia ngelakuin itu pas masih jadi istri sahnya gading Ya emang harus di penjara yang kayak gitu mah Situ polis semua orang Selamat tahun baru Kecemania Sahabat Kece, Kecer Kita awali tahun 2021 ini Dengan kasus hukum yang kontroversi Yaitu kasus Giselle dalam video sur Lu udah pada tau kan Kalau Giselle sama Nobu Dua pemeran dalam video itu Udah jadi tersangka Untung tuh congol gak pake topeng badut kayak gue Mereka disangkakan Langgar pasal 4 ayat 1 Undang-undang pornografi Yang nyebutin bahwa Setiap orang Dilarang memproduksi Membuat, memperbanyak Menggandakan Menyebar luaskan, menyiarkan Mengimport, mengekspor Menawarkan Memperjual belikan Menyewakan Atau menyediakan Pornografi Yang secara eksplisit Memuat Ancik panjang jok Ya pokoknya lu pada tau lah Soal lendir lah pokoknya Tapi lu juga mesti inget Di dalam pasal itu Juga disebutin Lu boleh produksi video gituan Asal buat konsumsi pribadi Mereka terancam di penjara minimal 6 bulan Sampai maksimal 12 tahun jok Mereka melagipat 6-6-19 detik Ancamannya 12 tahun penjara Nah masalahnya Penetapan mereka jadi tersangka itu Ternyata bermasalah jok Kata Bu Siti Aminah Di selama Nobu Harusnya gak kena pasal pidana Soalnya mereka itu korban Iya bener Mereka berdua itu pelaku Alias pemeran Tapi kalau konteksnya dalam penyebaran video Ya mereka korban lah Bama Edina juga ngomong gitu jok Kata doi Siapapun yang ada dalam video itu Kalau mereka gak pengen videonya nyebar ke publik Ya mereka gak bisa dipidana Alesannya sama Tapi lu juga mesti inget Di dalam pasal itu juga disebutin Lu boleh produksi video gituan Asal buat konsumsi pribadi Terus kalaupun video itu disimpen Ya itu juga buat pribadi Nih pasti ada lu yang gak setuju nih Yang bilang Lah kan dia ngelakuin itu Pas masih jadi istri sahnya gak adik Ya emang harus di penjara Yang kayak gitu mah Situ polisi moral Makanya Mbak Maidi nama Bu Siti Minta polisi buat fokus Ngidikin yang nyebarin video itu Gimana? Udah terserahkan belum El? Kalau gua sih Mencium aroma karet Mau ngedrift? Yaelah pak Nah polisi ngejawab nih Kata kombesius riunus Michelle sama Nobu bukan korban Jok Mereka dianggap lalai Soalnya videonya penyebar ke publik Jok Nah asal lu tau nih Bersikap lalai Emang bisa dipidana Dalam hal apapun ya Bukan cuma video enak-enak doang Udah gitu Dari hasil penyelidikan Michelle ngaku ke polisi Kalau dia emang ngirim video itu ke Nobu Nah kata polisi Itu kategorinya udah nyebarin video porno Terus kata polisi lagi nih Karena video itu udah jadi konsumsi publik Konsumsi lu nih Itu dianggap bukan buat konsumsi pribadi lagi Tapi nih tapi Hal itu dibantah lagi Sama Mbak Maidina Soalnya kan Michelle ngirimnya ke Nobu Yang jadi pemeran juga Ya masih konsumsi pribadi lah Ibarat kata nih Lu masak buat diri sendiri Terus ada orang gak dikenal Nyuot makanan lu Terus lu dipanggil polisi Kenapa masakan lu ada di orang lain Aneh banget kan Ketahuan jelasnya Jadi simpulannya nih Jok Pertama Gak usah lah Nyalahin mereka pake moral segala Kan standar moral orang beda-beda Kayak lu orang bermoral aja Jadi kalau udah dibawa ke ranah pidana Jangan dicampur lagi Pake kacamata moral Yang kedua Perlu dijelasin lagi tuh Definisi pornografi Sama pasal-pasal diundang-undang pornografi Soalnya kata Mbak Belandina Definisi pornografi bisa mesti tafsir Tergantung penyidikma pelapor Dah gak mau panjang-panjang gue Coba lu komen di bawah dah Ini kasus ini artinya gimana nih X Bye-bye lu komennya Ada yang pake lolik Gimana Ciri-ciri negara demokrasi sekali bukan Jangan lupa komen-komen ya Kalau mau nonton video lainnya disini Kalau mau subscribe disini nih Yang kita lawan Gimana ああ Gimana 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 Gimana